Ya, sementara itu tim kuasa hukum kuat ma'ruf melaporkan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso ke Komisi Yudisial. Tim kuasa hukum menilai Hakim Wahyu melanggar kode etik perilaku hakim. Tim kuasa hukum kuat menilai Hakim telah menyebut kliennya kerap berbohong di muka sidang. Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Ketua Majelis Wahyu Iman Santoso pun telah dilayangkan ke Komisi Yudisial. Dalam surat, tim kuasa hukum kuat menyebut sikap dan perilaku hakim yang diduga melanggar etika telah disiarkan secara luas dan dipublikasikan di sejumlah media. Ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kredibilitas yang bersangkutan akan tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas dan independensi institusi pengadilan. Pasal 18 kuat yang menyatakan bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidak interdakwa. Nah, dalam beberapa kesempatan ketika hakim memeriksa klien kami di persidangan sebagai saksi, hakim sudah tegas menyatakan bahwa klien kami itu berbohong secara konsisten sejak awal sampai diperiksa saat itu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak patut menurut kami disampaikan ke persidangan dan sudah menjustifikasi bahwa klien kami ini seorang pembohong. Ya, sementara itu komisioner komisi yudisial Ziyad Khaddafi membenarkan adanya laporan masuk dari pengacara kuat ma'ruf. Komisi yudisial akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk membuktikan benar tidaknya adanya pelanggaran yang dilakukan majelis hakim di persidangan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Ziyad memastikan pemeriksaan soal dugaan pelanggaran yang dilakukan majelis hakim tidak akan mengganggu proses persidangan yang sedang berlangsung. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua ditangani oleh ketua majelis hakim Wahyu Iman Santosa, hakim anggota Morgan Siman Juntak, dan Alimin Ribut Sujono. Itu kami bisa sampaikan bahwa memang laporan sudah masuk dan tentu saja kami akan periksa apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti. Dan apabila kemudian cukup kuat dasarnya dan kami akan tindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan bukti-bukti mendapatkan bukti-bukti keterangan dan informasi itu tentu saja kami akan follow up sampai ke pemeriksaan. Tetapi patut dipahami bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak etik tentu saja akan menjaga proses persidangan yang sedang berlangsung. Terima kasih.